Musik Saya berada di Kanada untuk menyampaikan inspirasi dari wilayah ini. Kita ini hidup di akhir jaman, jaman yang pernah dinubuatkan bahwa akan datang masa yang sukar. Orang akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, tidak peduli, tidak tahu berterima kasih. Nah, kalau ini kita baca hal-hal seperti ini, sepertinya kita sadar, nah kayaknya itu jaman sekarang ini. Jaman di mana memang modern, penuh dengan fasilitas, penuh dengan ambisi, penuh dengan karier untuk berapresiasi diri. Benar-benar jaman yang merusak ini juga luar biasa menggairahkan. Nah, orang tanpa terasa tiba-tiba seperti hanyut, lalu mengapekan pasangan, mengapekan orang tua, mengapekan anak. Itu rumah kayak lost man, beberapa orang tinggal di situ tanpa berbicara, tanpa kelekatan, lalu menjadi berantakan. Bagaimana kita bisa membangun keluarga bahagia di akhir jaman ini perlu sikap-sikap yang bijaksana pada jaman ini. Tapi bagaimana jika keluarga itu sudah seperti lost man gitu ya, gak ada keintiman, gak ada keakrapan, atau seperti penjara yang adanya kekerasan. Nah, maka mulailah paling tidak satu orang punya impian, punya doa, punya ratapan. Tuhan, aku mau pulihkan keluarga ku. Nah, Anda mulai mengajak minimal satu ya, kalau ngajak adik, kakak, orang tua, atau mungkin yang bermasalah ayah, ibu, ngajak dua-duanya ya, pasti gak bisa. Nah, mulai dengan mengajak satu orang saja, sehingga Anda berdua mulai berbagi beban untuk berdoa dan punya kerinduan supaya keluarga ini dipulihkan. Nah, yang kedua, kalau Anda sudah punya teman di dalam keluarga, paling enggak satu adik atau kakak, satu ayah atau ibu, nah, mulai rencanakan gitu ya, acara-acara keluarga. Misalnya, kapan ya mah, atau kapan ya pah, kapan ya adik, kita ajak keluarga kita ini makan bersama. Nah, dalam rangka apa dong gitu ya, kan saya ulang tahun, atau kamu ulang tahun, atau ya dalam rangka, aturlah langkah apa gitu ya. Tapi, rancanglah acara-acara keluarga. Nah, itu paling enggak mulai mencairkan suasana. Lalu, ketika suasana sudah cair, Anda mulai langkah berikutnya, yaitu berkata yang baik kepada yang lain tentang yang lain. Jadi, misalnya, nih keluarga kan ribut, berantem aja, ini gak suka sama ini. Nah, kita berkata, dek kakak itu sama kamu tuh seneng loh, dia suka bagian kamu ininya gitu ya. Atau mah, papa itu memang keras, suka berantem, tapi dia pernah bercerita waktu patran dulu, dia suka mama itu ininya. Nah, itu menceritakan kebaikan yang lain kepada yang lain. Ini akan membangun hubungan yang kuat, dan pemulihan saya yakin akan terjadi. Untuk memulihkan keluarga, artinya Anda harus memulihkan hubungan satu dengan yang lain. Atau saya berikan istilah, Anda menjadi jembatan. Nah, apa yang harus disiapkan untuk menjadi jembatan? Ya, satu hal yaitu harus siap diinjak-injak. Kalau Anda punya ide yang bagus, punya beban, sudah berdoa, berusaha, nah, ternyata responnya tidak seperti yang diharapkan. Ya, jangan kecewa. Kalau Anda kecewa, Anda memulai front baru untuk merusak keluarga. Jadi, Anda gak boleh kecewa. Anda mesti benar-benar tekun, gigih, tambah, ulet. Anda siap untuk dimanfaatkan. Nah, waktu berjalan, memulihkan orang lain lebih mudah. Kita konseling, kasih nasihat, tegur, doakan, selesai. Tapi, memulihkan keluarga sendiri itu butuh air mata, butuh ketekunan, butuh berdarah-darah. Nah, kalau Anda tekun, Anda setia, percaya saya, pasti Tuhan akan memakai saudara untuk memulihkan keluarga saudara, dan Anda akan menikmati itu dengan luar biasa. Yang terakhir, kalau Anda betul-betul mau memulihkan keluarga, maka Anda tidak boleh jadi batu sandungan. Anda sendiri harus menjadi teladan bagi mereka, apa itu kesabaran, apa itu kasih sayang, Anda menjadi betul-betul tekun, Anda benar-benar punya beban, dan itu Anda bisa, kalau Anda sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Anda berdoa kepada Tuhan, Tuhan beri aku kekuatan untuk memulihkan keluarga ku. Anda mengasihi, Anda ditolak, Anda berbuat baik, mungkin ditolak juga, Anda seperti, malah justru kayak, wah dianggap aneh. Nah, ketika Anda mengalami hal seperti ini, Anda dekat dengan Tuhan, Anda terus berjuang, maka percaya saya, percaya saya satu hal, bahwa Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya. Karena itu, mari kita menjadi bijaksana, mendidik anak di akhir zaman ini. supaya kita bisa melahirkan generasi baru yang mewarisi negeri. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Tonto. Salam dasyat luar biasa! selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.